Baiklah, tema kali ini kita akan buat lampu hias Dengan tampilan simple, unik, sederhana dan Halo bro, halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi bersama saya di channel asal jadi Simple Craft Disini saya menggunakan botol bekas Pipa PVC ukuran 2,5 in Dan setelah dipotong ukuran 2 cm ada 3 piece Langkah awal kita potong dulu kaca bagian atas seperti ini Setelah semua kelihatan ada goresan seperti ini Lalu kita panaskan dengan menggunakan lilin Setelah panas jam rata lalu kita masukkan ke dalam air Sudah hasilnya seperti ini bro Untuk bagian yang tidak rata kita menggunakan tang Dan dibersihin dulu Lalu kita potong untuk bagian satunya Proses pengerjanya sama seperti tadi Kita rata gores rata lalu kita panaskan dengan menggunakan lilin Dan kita rendam lagi ke dalam air Setelah dibersihkan lalu kita ampas Lalu kita menggunakan bagian-bagian yang tajam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya setelah ini jadi langkah selanjutnya Kita siapkan pipa PVC yang telah dipotong 2 cm tadi Dan dibuat pola melingkar sesuai ukuran di dalam botol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu bekas pemotongan kita lem menggunakan lem korea Siapkan juga pipa PVC yang sudah menjadi lembaran Lalu kita buat pola melingkar mengikuti ukuran botol Selanjutnya kita potong melingkar sesuai dengan pola Terima kasih telah menonton! Dan di lem seperti ini Setelah di lem bagian pinggiran yang tidak rapi Kita rapi dulu menggunakan gunting Agar pas masuk ke dalam botol Oke langkah selanjutnya setelah ini Kita menggunakan pitting lampu gantung seperti ini Dan ini ya Dari beli secara murah secara online Dan harganya cukup murah Selanjutnya bagian ini kita akan lubangi dengan menggunakan cutter Karena bahannya tipis dan tidak perlu menggunakan bor Setelah membuat pitting lampu gantung Setelah jadi langkah selanjutnya Lalu kita siapkan juga lembaran PVC dan gunting melingkar untuk pipa PVC ukuran 2.5in Ini fungsinya untuk bagian atas lampu yang akan menempel ke pelafon Kita lem Dan pinggiran yang kita rapikan dengan gunting Selanjutnya kita rapikan lagi dengan menggunakan amplas Lalu kita lubangkan juga untuk tempat kabel Seperti ini pengerjaannya Terima kasih telah menonton 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 Setelah semua jadi Lalu proses berikutnya kita akan mengecat semua Dengan menggunakan cat warna kuning emas Atau bisa juga dengan menggunakan cat warna hitam atau warna lainnya Terima kasih telah menonton! 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 menonton video ini dan tunggu video-video selanjutnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa